Ini berat, berat, lihat apa nih pendobrak dekadensi Dobrak dekadensi ya, gimana tuh Mungkin kalau dari harta kekayaan kita gak mampu menyaingi masyarakat yang ada gitu kan ya Tapi mungkin dari pendidikan kita bisa menaikkan stratifikasi keluarga Karena dari orang tua yang gak, orang tua gak mampu kenapa anaknya gak gitu kan Jadi mungkin kita sambut Pak Barli Assalamualaikum Hai guys Welcome back to Podcast Intuisi Informasi bermutu dan menginspirasi bersama Bella dan Irma Oke guys, di podcast kali ini kita kedatangan arah sumber yang luar biasa nih Merupakan pemuteri asli Kabupaten Kepahyam yang sudah banyak menorekan prestasi Bagi itu di bidang akademik maupun anak akademik Pokoknya semua diprestasiin lah ya Betul banget Oke Jadi sanggeng aktifnya baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, sekalipun Yang pasti diinformasikan ma, dia itu kuliahnya itu di luar provinsi bumi dan berprestasi juga Sekarang udah S2 juga ya Aduh keren 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 keren, jadi mungkin teman-teman kita mau informasiin juga Nara sumber kita hari ini itu asli kelahian gitu, kita emang sengaja sih kita undang bintang-bintang tamu itu yang berasal dari daerah kita sendiri gitu Tujuannya apa, Bel? Memang apresiasi dan menunjukkan gitu ya bahwa anak-anak daerah, anak-anak yang mungkin lahir ataupun besar di kota kecil itu juga bisa berprestasi, berkompetisi dan bisa mengharungkan nama diri sendiri, keluarga dan daerah itu sendiri gitu Jadi anak-anak daerah itu punya-punya potensi dan sudah terbukti 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 Terjadi dan terbukti Oke Jadi daripada teman-teman penasaran, ini lama banget muka demand-nya ya Jadi langsung saja Bila sama Irmanya, kita punya skip Jadi langsung saja kita kenali Nara sumber kita pada hari ini Hai, Fioran Anyong Kipopers Oke Betul banget Gak juga Gak juga Gak juga ya Cuman sukanya BTS aja Kipopers dong itu Kipopers juga ya Oke Fioren, Odelia, Putri gitu ya Pitri Oh, Pitri Oh, sorry, sorry Oh, dipanggilnya Fioren, Odelia, atau apa tuh? Kalau biasanya di rumahnya panggilnya Oyen Oyen Kucing Oyen Sorry Kucing Ingat banget Nama sayang gitu ya Pio Oke Sebelumnya terima kasih ya Pio Udah meluangkan waktunya nih Main-main sama Irma sama Bella hari ini di podcast Intuisi gitu ya Bella ya Dengar-dengar Fioren ini ya, baru balik ke kepahyang lagi nih ceritanya Karena kebetulan lagi liburan semester Jadi Pio sekalian pulang ke kampung halaman sekaligus nyari data nih Mbak buat proposal 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 buat testesis guys Iya Lumet banget sih Gimana, mumet gak, mumet gak? Banget Banget ya Tapi lebih mumet yang kalau di UI kali ya Duh, 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 duh Sama aja sih Jadi Fioren sekarang lagi S2 ya S2-nya di mana tuh? Sekarang itu Alhamdulillah berikan kesempatan lanjut di UGM Sebetulnya kalau ke UGM itu maunya dari S1 sih Mbak Tapi jodohnya sekarang di tahun 2000 Ternyata bertemu juga ya di S2 gitu Jodoh gak? Gak kemana ya Gue mau dong gitu Kalau S1-nya kemarin di mana tuh? Kalau S1 itu Fioren kemarin di Universitas Negeri Padang Oke Di UNP ya, Padang Jadi Perlu di apa itu? Sorry, perlu di apa? Oh, Sosiologi Sosiologi Sebetulnya kemarin tuh ada tiga list Universitas nih Mbak UGM, UN-nya sama UNP Eh, jodohnya ke UNP UNP itu nih dipilihan ke Pertama sih ya Pertama Jadi ini lolos di jalur undangan gitu ya Alhamdulillahnya jalur undangan Terus juga ada pebiasa sobat Nice Oke, keren, keren, keren Udah diundang dapat pebiasa siswa lagi Iya, gratis lagi Alhamdulillah banget ya Bener Enggak menyanyiakan kesempatan itu ya Fioren ya Betul Kan kita baca CV dari Pio sendiri gitu kan Oh, prestasi banyak Aku tuh bacanya dua hari soalnya memang Panjang CV-nya Masya Allah Alhamdulillah ya Fioren Jadi salah satu anak kepahyang lah Yang bisa menurunkan prestasi tersebut gitu ya Jadi ngomong-ngomong tentang pendidikan ya Sebelum kita jauh gitu kan Sekarang kan Fioren udah S1 ya Pendidikan Terus S2 Sekarang S2 juga Sebelum kita bahas tentang S2 nya Kita mau tanya dulu nih Sebenernya arti pendidikan itu sendiri buat Pio itu seperti apa sih Dan kenapa memutuskan akhirnya mau Tamat SMA nih Mau S1 terus dari S1 mau ke S2 gitu Oke Sebetulnya gimana Mbak ya Kalau kita ngebahas masalah pendidikan Pio itu merupakan anak dan cucu pertama dari keluarga yang mampu menembuh pendidikan ke perguruan tinggi The first one ya Luar biasa nih Jadi penyemangat Pionir ya Di keluarganya Kayak ramai ya Fioren jadi Pionir Doa Amin Oke Nah Jadi sebetulnya Untuk Bisa sekolah itu butuh perjuangan yang keras banget Karena dari orang tua juga latar pendidikannya kurang Kemudian keterbatasan ekonomi gitu kan Semenjak SMP SMA itu dapat biasiswa Masya Allah Keren keren Jadi pas mau kuliah itu mikir-mikir nih Mbak lanjut apa enggak Karena enggak ada punya biaya gitu kan ya Jadi karena ternyata pemerintah kita tuh sangat mencintai masyarakatnya Dengan memberikan biasiswa sebanyak-banyaknya kepada pemerintah yang ingin gitu ya Dan mau untuk melacakan sekolah Jadi akhirnya Pendidikan itu kalau ditanya artinya apa sih gitu kan ya Kalau bagi Pio itu merupakan pendobrak atau pendobrak dekadensi dalam kehidupan ini Berat nih apa nih pendobrak dekadensi Iya Gimana tuh Karena mungkin kalau dari harta kekayaan kita enggak mampu menyaingi masyarakat yang ada gitu kan ya Tapi mungkin dari pendidikan kita bisa menaikkan stratifikasi keluarga Karena dari orang tua yang enggak Orang tua enggak mampu kenapa anaknya enggak gitu kan Jadi dari itu berusaha menjadikan pendidikan sebagai batu lancatan Iya Untuk menginspirasi dan bermanfaat bagi orang sekitar Karena terkadang kita bicara privilege ya Pendidikan itu sebenarnya jadi salah satu privilege terbesar gitu Apalagi kalau kita melek kalau pendidikan itu sesuatu yang penting gitu kan Itu kan bisa jadi privilege buat kita kan Untuk bisa jadi mewujudkan cita-cita Untuk lebih visioner gitu kan Karena kita apa ya jadi produk dari pendidikan gitu kan Benar banget Tentunya tanggung jawab nih Mbak Iya Keistimewaan tanggung jawab dan juga peluang bagi kita Karena enggak semua orang yang seberuntung kita Yang mampu duduk di bangku kuliah kan Iya Jadi patutnya syukuri banget Makanya kan Terkadang mungkin ya ada anak yang Keluarganya mampu gitu ya Tapi enggak punya Enggak inginan Enggak ada Tapi ini jadi inspirasi juga sih Mbak Inspirasi Soalnya kenapa Kan banyak banget nih Yang sering mengomentari Atau kalian kan enak nih Orang tuanya bisa membiayai Kami kan enggak punya biaya Enggak bisa kuliah Banyak loh Fioren Di luar sana yang masih berpikiran seperti itu Terkendala masalahnya pertama itu adalah ekonomi Betul banget Tapi ternyata toh Fioren sekarang bisa membuktikan Dengan latar belakang keluarga yang Tadi katanya kurang mampu dari segi ekonomi Ternyata sekarang Fioren bisa S1 dan Sekarang melanjutkan ke S2 Ini apresiasi banget sih Betul Buat Fioren Makanya kita enggak salah pilih narasumber Enggak dong Oke Tapi waktu itu Tampak SMA tuh pernah sempat berpikir ini ya Tadi kan Fioren bilang ya bingung gitu Mau lanjut kuliah atau enggak Nah itu akhirnya keputusan Oh yaudah dia lanjut aja kuliah gitu Gimana tuh Jadi kenapa bisa memutuskan kuliah itu sebetulnya Karena beberapa saran dan juga Apa ya Motivasi dari orang-orang sekitar tentunya Kayak misalnya guru-guru di sekolah mbak Yang selalu memotivasi Fioren untuk Men-support secara Moril ya Saya katakan moral gitu kan Jadi Awalnya Fioren enggak mau kuliah lagi Karena mikir kan Mending nyari uang Supaya kaya gitu kan ya Daripada kuliah ngabisin uang Terus ujungnya nyari uang Belum tentu juga kan Belum tentu kan Tapi kalau lagi mikir-mikir Kapan lagi gitu kan Kalau orang tuanya enggak mampu Ngerasain bangku kuliah Kenapa anaknya enggak Jadi ayo deh Cobain dulu gitu Cobain Akhirnya Alhamdulillah ya Bener Artinya bukan Bukan sebuah keputusan yang salah dong Lanjut kuliah gitu Oke Tadi bahas tentang guru Boleh dong Mungkin ada guru di SMA Atau SMP yang masih diingat Yang paling support sistem Fioren Sampai di titik sekarang lah Oke Kalau guru Kebetulan banyak banget nih Mbak Ya pasti banyak Tapi ada Satu dua Satu dua ya Satu deh Beliau itu namanya Pak Marlin Sumarlin Effendi Oh Kak Marlin Oke 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 Pak Marlin itu Di guru SMP itu maaf SMA Oh guru SMA Oh itu di SMA Betul Kalau mau bicara Pak Marlin itu Bisa dikatakan Musuh, sahabat, guru, bapak Apa lagi semuanya ngerangkap gitu ya Oke 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 Sampai uang jajan pun sering dikasih Siapa memang Sampai supportnya itu tadi ya Sampai support gitu Makanya masih dikenal tuh karena itu Uang tadi ya Dapet jajan masalahnya ini Dari ke sekolah Ke ruangan belia pasti pagi-paginya Dikasih jajan gitu kan Tapi kita gak lihat secara Materi lah Supportnya itu yang penting Dimana belia selalu mensupport Dari awal Pio masih di kas 2 SMA Kalau gak salah ya Pas bapaknya masuk ke SMA Mengajar Nah kemudian Kebetulan belia itu guru beka nih Mbak Jadi seringnya Tempat sharing lah ya Oke Berkeluh kesah Berkeluh kesah Kadang juga tempat curhat gitu kan Kadang nangis-nangis depan bapaknya Sekarang masih gak? Udah gak ya? Udah lalu ya Udah lalu Bener banget Jadi dari belia itu ya Yang jadi inspirasi Pio untuk bangkit gitu ya Dari keterpurukan-keterpurukan tadi gitu Cerita-cerita semuanya terbelakang keluarga ekonomi seperti itu ya Yang jadi sosok Pak Marlin inilah yang mensupport Pio untuk bisa bangkit lah sampai sekarang Tapi kayaknya lebih tepatnya tuh mencambuk kali ya Mencambuk? Oke karena dengan omelan mungkin ya Bener Tapi kan dia dengan omelan Baik Membangun Oh iya ya gitu kan Harus bisa lebih baik Bisa bangkit gitu Dan mungkin kita sambut Pak Marlin Kepada Bapak Marlin Kalau Bapak Marlin nonton Iya Pak Asi nonton Harus nonton dong Harus nonton Oke Itu kalau guru ya Mungkin kalau dari orang tua sendiri Kemarin pertimbangan waktu mau lanjut kuliah itu seperti apa Pio? Aduh Kalau bahas orang tuanya jadi sedih Aduh Iya sih kalau orang tua Ada di situ Ada di situ Ini sebetulnya berat nih ya perjuangan untuk bisa melanjutkan sekolah ke S1 Karena tadi orang tua pun mengatakan seperti ini Kita gak punya uang untuk mencari kamu katanya gitu Aduh 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 Insya-satunya buat semuanya nih, apalagi yang punya main HP, main TikTok tiap hari itu harus dipilai-pilai lah gitu ya. Boleh, tapi ya boleh, informasi yang bermanfaat dan mengispirasi-rasi. Tapi kalau nggak mau searching di sana, ya nonton podcast kita aja. Iya betul, jadi pas waktu itu Piyo dikasih informasi sama guru, guru BK terkhususnya. Piyo pun baru kali itu denger ada bisnisnya bidik misi ternyata, jadi diarahin ini persyaratannya Piyo, katanya memang benar-benar dibimbing sama kesiswaan juga, sama guru BK, kemudian dibimbing juga untuk memilih jurusannya, jangan sampai salah langkah gitu kan ya. Akhirnya dengan bimbingan itu, Piyo akhirnya apply bisnisnya bidik misi. Dan kebetulan ternyata bisnisnya bidik misi itu banyak yang nggak tahu loh mbak. Banyak yang nggak, masih ada yang nggak tahu ya. Kalau sekarang udah diganti sama KIP. Bahasanya itu? Kartu Indonesia Pintar itu ya. Jadi udah nggak ada lagi bidik misi sekarang? Kalau namanya udah diganti dengan KIP. Oh KIP itu, oke oke. Ini sih mungkin kayak yang aku bilang tadi ya, saya tanggung jawabnya ada dua sih, dari guru, dari diri sendiri, ataupun mungkin dari keluarga gitu ya. Kalaupun gurunya kadang meng-hire anak-anaknya, ayolah ini biasiswa-biasis, tapi kalau anaknya juga udah males, udah nggak mau, udah mindsetnya udah, orang tua aku nggak mampu, udah ini udah banyak alasan lah ya. Udah, udah nggak bisa juga tuh. Boleh dong sharing, tadi kan bilang prestasi non-akademik gitu kan. Di SMA nih apa prestasi yang mendorong sehingga bisa dapat beasiswa bidik misi itu Pio? Kalau di spesifikkan itu kayaknya nggak tahu deh mbak. Cuma, ya kira-kira nih apa aja, apa aja ya, apa aja maksudnya yang Pio lampirkan waktu saat pemberkasan bidik misi gitu? Lebih banyak ke public speaking ya, kayak contohnya ceramah, penyeluhan. Itu perlombaan atau maksudnya itu menjadi narasumber atau seperti apa itu? Perlombaan. Oke. Oh lomba ceramah itu ada. Ada pidato, staza, masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Seron kali. Ini dunia akhiratnya jalan. Betul, betul. Jadi, betul udah Pio bilang, TK udah ceramah, terus ada pidato dan lain sebagainya. Berarti itu pure, bener-bener non-akademik ya. Non-akademik, kemudian juga secara akademik kita juga. Iya, harus. Harus juga lah ya. Harus bagus juga. Karena kan yang dilihat pertama kali kan pasti nilai akademiknya gitu. Jadi, di SMA tuh langganan juara dong. Bisa dibilangin iya. Alhamdulillah, keren, keren. Terus, ini kan masa SMA udah lewat ya. S1, S1-nya gimana? Juga tetap aktif kah di kegiatan-kegiatan? Tentunya dong. Jadi, kalau pas S1, Pio merasa sangat sayang banget. Waktunya cuma 4 tahun. Karena bisnis divisi kan menginginkan wordinya itu tamat di waktu yang tepat. Kalau senangnya kita nggak tamat di waktu yang tepat, kita biaya sendiri dong. Nah, jadi dengan waktu 4 tahun itu, Pio memanfaatkan, memaksimalkan sebaik mungkin potensi yang ada dengan ikut organisasi, ikut-ikut juga kegiatan yang lain yang bisa menunjang karir Pio di S2. Dan akhirnya terbukti sekarang, Mbak. Dan kegiatan maupun prestasi yang Pio dapatkan itu bisa digunakan dan bermanfaat. Oke Pio, jadi membahas tentang perkulianan di S1 nih. Kebanyakan para Mabah yang baru masuk itu, mereka belum kepikiran nih buat organisasi, buat hal lain sebagainya atau hal positif lainnya. Nah, kalau Pio sendiri itu dimulai sejak kapan? Udah mulai aktif dan lain sebagainya itu? Kalau mulai aktifnya itu sejak SMP ya, Mbak? Sumpah SMP. Iya, betul. Tapi pas waktu S1 itu mulai dari pas masuk jadi Mabah itu emang udah niat. Pokoknya gabung seorganisasi kayaknya nih. Karena memang benar-benar menarik banget gitu kan. Jadi bisa mengembangkan soft skill dan hard skill yang kita punya. Betul-betul. Ini organisasi pertama apa yang Pio ikuti waktu di S1 nih? Tentunya organisasi yang Pio ikuti itu eksternal dan internal kampus. Terus contoh kalau internal itu kayak BEM, IMA, ataupun UKM-UKM yang lain. Dan kemudian yang eksternal juga ikut mendukung gitu ya. Contoh seperti forum Gendre Sumatera Barat dan juga forum Gendre yang lain-lain. Iya, dua anak lebih baik itu ya. Aduh. Kau ngasih doang. Hashtag-nya ya gitu ya. Hashtag-nya gitu. Oke, kan tadi kita udah bahas ya beasiswa waktu S1. Sekarang kan Pio udah S2 ya. Alhamdulillah. Keren banget dengan UGM tuh. Master Sosiologi di UGM. Kamu tidak aman aku itu. Belum S3 nanti ya? S2 nanti ya. S2 dulu ya. S2 dulu, amin amin. Itu mungkin dia bisa ceritain sih proses apply buat S2-nya. Terus apply buat beasiswa. Kan sekarang LPDP lagi buka ya? Buka ya, pendaftaran. Masih banyak kan orang-orang yang masih belum tahu tuh proses apply LPDP, syarat-syarat dan lain-lainnya gitu. Oke, alhamdulillahnya gak lupa bersyukur juga Pio masih diberikan kesempatan untuk menikmati uang negara gitu kan ya. Gratis ya. Gratis gitu kan. Jadi kemarin itu pas apply beasiswa bidimisi lagi nih LPDP, LPDP itu kebetulan pas pembukaan tahap satu nih mbak. Pas pembukaan tahap satu itu Pio buka-buka terus cari tahu informasi tentang LPDP itu. Dan ternyata beasiswa LPDP itu banyak banget loh program untuk majester, doktoral, dan juga dokter spesialis. Nah jadi ini dari LPDP ini pulpen danaan. Jadi dari pendidikan kita, kemudian juga ada dana pendukung kayak jaya hidup. Banyak, iya di cover semua sama LPDP. Uang buku, uang nungkir enggak? Uang pelanan ya? Benar banget. Jadi semuanya di cover sama LPDP. Jadi kita tinggal memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi kemarin pas Pio apply beasiswa LPDP itu, Pio karena di LPDP itu sendiri itu banyak nih macam jenisnya. Ada yang afirmasi nih, ada yang regular, ada juga yang targeted. Benar banget yang untuk MPNS, bang mbak, ya udah PNS nih. Jadi boleh nih. Amin lah ya. Jadi kemarin Pio ambil yang afirmasi. Karena lagi-lagi, karena Pio ambil kesempatannya, ini kita cari kesempatan ini. Kenapa pilih afirmasi itu? Kenapa afirmasi? Karena di sana ada beasiswa prasejahtera namanya. Oh, ya prasejahtera. Oh, prasejahtera. Hampir mirip kayak bidimisi juga. Benar. Jadi di prasejahtera itu dikhususkan, ini syarat khususnya mbak, bagi anak ataupun cucu pertama yang bisa menempuh kejenjang. Oh, ya Allah merinding aku. Jadi udah spesifik banget ya. Benar, spesifik. Kayak emang benar-benar dikasih kesempatan. Kesempatan. Buka pintu lebar-lebar bagi. Terus bukti yang menunjukkan kalau dia cucu pertama, anak pertama itu apa? Kita kemarin itu ada surat pernyataan namanya. Surat pernyataan di atas materai. Jadi di sana sebetulnya administrasinya itu banyak sekali. Di LPDP sendiri itu ada tiga seleksinya mbak. Pertama ada seleksi administrasi. Administrasi. Kedua ada namanya tes bakat skolastik, kalau di Bapenas itu tes TPA. Di psikotest sejenis itu? Iya. Oke. Ada 150 soal. Aduh. Oke. Kalau ingat soalnya masih. Udah mumet ya? Udah gak mau lagi tes TPA? Pasal di tes semua. Jadi yang terakhir itu wawancara. Jadi kita ada tiga seleksi dari LPDP. Kemudian untuk berkabar kelasnya sendiri, itu yang pernah Pio Spil tadi. Contohnya kayak surat pernyataan bahwa kita emang benar-benar anak pertama dan cucu pertama yang bisa menempuh di jajang S2. Kemudian kita dapat pernyataan dari kelurahan. Kemudian juga kita ngurusin surat rekomendasi dari tokoh, masyarakat, ataupun dari dosen. Dosen yang terdahulu ya? Iya. Tapi kalau kemarin Pio ambil dari dosen pengampu. Kebetulan Kak Prodi yang dimintakin rekomendasi gitu mbak. Itu prosesnya masih COVID kan ya waktu itu? Betul. Masih COVID. Jadi Pio menjalankan proses itu secara online atau gimana? Kan ada wawancara ya? Atau langsung kesana? Tes, psikotestnya gimana? Nah, sebetulnya kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, itu seleksinya tuh ada offline. Tapi karena kita masih COVID kemarin, jadi wawancaranya online, kemudian ada namanya PK, persiapan keberangkatan untuk calon-calon awardinya. Bukan calon lagi ya? Udah awardi. Udah awardi. Jadi itu semangat suka online. Sayang banget gak bisa ketemu sama teman-teman secara offline sih. Tapi kan gak mengurangi esensi dari dapet basis LPDP gitu kan? LPDP itu di Indonesia jadi salah satu basis prestisius juga. Bergengsi loh LPDP itu. Contohnya artis kita siapa namanya? Mau Diyah Yudha. LPDP kan? Tasya Kak Gila. Bener banget. Jadi inspirasi buat pemuda-pemuda Indonesia. Iya betul. Nih betul nih. Buat sahabat-sahabat teman-teman di rumah, bawasannya kita nih, Putri Daerah Kepahyang lagi-lagi bisa mempunyai LPDP di UGM nih. Luar biasa sih. Rada-rada gak percaya. Tapi harus percaya. Bener sih. Kalau udah melewati itu semua. Apalagi kalau udah dapet tugas dari dosen kan, aduh. Waduh, bukan mimpi lagi nih. Oke jadi Vio tadi kan ada tiga tahapan tuh kan. Ada pemberkasan, sejenis fisikotest, terus yang terakhir dan wawancara gitu. Itu kan jarak antara pendaftaran dan tesnya lumayan deket atau jauh nih? Lumayan deket sih mbak. Nah persiapannya bagaimana kan baru tahu informasi itu ternyata sudah buka tahap satu. Terus persiapannya gimana? Pasti mepet tuh kan? Nah jadi karena dengan waktu yang sangat mepet, jadi kita maksimalin nih untuk mempersiapkan diri. Contoh kalau seandainya kita tes bakas apa? Tes sekolastik tadi. Itu kita mesti baca, mesti belajar, perbanyak. Beli buku TPA gitu ya? Iya. Spill dong, spill sama teman-teman soalnya kayak gimana aja nih. Dia minta di spill tuh katanya fisikan di belakang soalnya gimana. Spill-spill soal gimana maksudnya? Merangkum kayaknya ya. Bahasa Inggris ada, matematika ada. Terus tes. Gambar-gambar gitu. Iya ke pribadian. 150 soal dalam waktu 90 menit? Enggak? Iya 90 menit. Wow. Tidak sampai 1 menit dalam 1 soal. Kalau gak salah 90 menit kemarin mbak ya. Jadi kita mesti kalau misalnya soalnya yang kira-kira ada-ada sulit, kita langsung skip ke soal yang selanjutnya. Mampuatin waktunya. Jadi itu tipsnya ya? Iya. Jadi kalau ada soal yang sulit langsung skip aja gitu. Daripada buang-buang waktu kan ya Pio. Bener. Selain itu, itu kan tips kalau udah ngerjain ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya tuh gimana? Misalnya belajarnya, apakah ada ikut les, atau ada apa gitu. Pio kemarin itu kebetulan karena dengan waktu yang sangat singkat, jadi Pio maksimalin belajar secara mandiri. YouTube dari beli buku tadi. Beli buku di YouTube juga mungkin ya. YouTube-an setiap hari, jadi kuotanya harus stay by. Atau enggak cari wifi. Jangan kuota pelajar itu ya dia. Iya kan lagi ini kan lagi COVID kan waktu itu. Jadi dimanfaatin belajarnya, terus bacanya lebih perbanyak lagi. Dan pastinya doa dari seorang tua itu penting banget. Berarti ini belajar mandiri di rumah nih. Jadi sebenarnya kalau di zaman sekarang udah enggak ada keterbatasan ya. Kalau kita mau belajar tuh karena sumbernya udah banyak gitu kan. Dari internet, dari buku gitu kan. Paling kalau kita enggak paham ya kita ajak temen lah untuk diskusi atau cari mentor gitu ya. Nah kebetulan nih, udah disipil juga nih mentor nih mbak. Bener, jadi kebetulan setiap award di LPDP itu dia punya kegiatan masing-masing nih. Jadi kebetulan kemarin dapet mentor dari award di UC, Columbia dan juga di Inggris. Jadi kita ikut. Itu sebelum waktu pendaftaran maksudnya itu. Pas pra pendaftaran. Pra pendaftaran. Sebelum daftar tuh udah ada mentornya. Kalau ini gimana nih proses mengenal para mentor ini gimana? Kebetulan karena kita ikut, kita follow Instagramnya. Jadi ada nih informasi yang seliwuran nih. Jadi kita follow. Jadi karena pas kemarin dia juga buka pendaftaran bagi yang berminat untuk bergabung. Coaching dia gitu ya. Iya, sejenis coaching namanya. Jadi kita emang bener-bener dibimbing gimana ada simulasi wawancaranya juga. Masya Allah. Memang bener-bener diwawancarain sama award di LPDP yang dari UC atau dari Inggris tadi. Jadi udah kebayang lah ya prosesnya. Prosesnya udah terlewat. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan prosesnya cukup lama dan panjang ya. Kira-kira challenge-nya tuh apa tuh? Pas waktu apply LPDP? Pas wawancara. Wawancara itu kan yang interview kita nih. Online ya? Oke. Jadi yang kira-kira apa namanya yang kita upload seperti di CV ataupun dokumen-dokumen yang lain. Itu patah banget kalau seandainya diuji keasliannya gitu loh mbak. Jadi jangan sampai teman-teman yang apply. Mengadak-adakan gitu. Yang mengadak-adakan. Plagiarisme. Contoh skor tuval. Itu kebanyakan tuh kemarin kejadian juga. Kayak gimana tuh? Jadi yang kan karena dari LPDP tuh menetapkan nih skor tuval. Minimal. Nah karena berapa kali tes gagal terus. Jadi di akalnya lah. Itu adinya fatal buat si calon penerima. Karena itu nanti di blacklist untuk penerimaan. Sebenarnya itu gak bisa lagi. Udah lu mau curang di awal aja. Kita harus integritas. Gue gila negara. Sama orang-orang curang. Integritasnya harus dijaga lah ya. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi lah ke depannya gitu. Oke. Ini udah S1, beasiswa. Sekarang lagi S2, lagi tesis gitu ya. Sebentar lagi mau lulus nih Tio. Nextnya akan seperti apa nih? Habis dari S1 atau S2 ini ya. Plannya apa? Plannya ke depannya. Kira-kira after pendidikan. Oke. Pas apply beasiswa LPDP. Kita tuh punya namanya ESAI loh mbak. Iya. ESAI, rencana study. Kemudian kontribusi. Dan setelah pendidikan itu selesai. Nah jadi disana sebetulnya dari LPDP sendiri itu sudah memberikan kita beasiswa. Artinya dia mau timbal balik dong ya. Gak mungkin negara memberikan biaya cuma-cuma. Kalau kita gak memberikan apa sih yang bisa kita berikan ke negara gitu. Jadi gak bertepuk sebelah tangan dari negara. Harus ada outcome ya. Iya. Harus ada feedbacknya dari kita. Nah jadi di ESAI itu kita uraikan semua impian kita apa. Setelah kita selesai nanti kita mau kemana. Jadi kebetulan kemarin di ESAI kontribusi PIO itu rencana study-nya. PIO berharap setelah menyelesaikan study ini bisa kembali ke daerah asal. Gak kembali ya. Gak kembali ya. Oke. PIO mendedikasikan diri dan memberikan kontribusi ke daerah kepayang. Terus khususnya misalnya kalau nanti bisa jadi dosen. PIO ingin jadi dosen di Universitas Kebengkulu. Amin, amin. Kita doakan lah ya semua cita-cita PIO. Visi misinya ke depan bisa terwujud lah ya. Untuk membangun daerah kita juga kan. Khususnya kepayang dong. Kepayang tercinta. Karena benar-benar kita butuh lah orang-orang seperti PIO ini gitu. Oke. Mungkin nih udah di penghujung banget nih. Aduh. Kalo durasi. Durasi, durasi say. Oke jadi sebelum kita tutup. Aku sama Irma, sama teman-teman di rumah. Mau denger dong closing statement dari seorang PIO nih. Untuk cara para pemburu beasiswa. Scholarship hunter gitu. Ataupun orang-orang yang mau lanjutin sampai jenjang S2 gitu ya. Iya. Pesannya apa? Oke. Buat teman-teman di rumah. Ini khusus banget buat kalian yang merasa minder. Yang merasa insecure. Mulai dari keterbatasan ekonomi. Ataupun segala macam. Jangan khawatir lagi. Karena pemerintah Indonesia itu sudah memberikan dalam bentuk rasa cintanya kepada rakyatnya melalui beasiswa-beasiswa yang ada. Sangat banyak sekali. Tinggal kita lagi mbak. Yang mau dan niat gitu lah. Mau dan niat kemudian harus semangat belajar. Kemudian juga memang benar-benar konsisten dan komitmen. Misalnya cita-cita yang kita ingin capai itu harus benar-benar konsisten harus dijalani. Dan kemudian juga tidak banyak di dunia ini ataupun di Indonesia ini pemuda-pemuda yang seberuntung kita. Yang mampu mengenyambangku di perkuliahan atau di perguruan tinggi. Jadi dengan diberikannya kesempatan apalagi dengan uang negara, dengan uang pajak, dengan uangnya rakyat. Catat tuh. Iya. Jadi perhatian penting buat kita itu merupakan kita maksimalkan. Karena kita sudah diberikan akses, diberikan fasilitas yang sebaik mungkin. Jadi kita memberikan kontribusi dan juga bisa memberikan semacam kebermanfaatan ya. Untuk teman-teman ataupun untuk lingkungan dan masyarakat yang ada. Dan tentunya gini. Ketanya seperti ini. Bahwasannya setiap takdir itu tidak akan pernah melewakanmu ya. Iya. Gimana sih? Ada yang pernah ingat? Gimana tuh air? Semua yang akan menjadi takdirmu tidak akan melewakanmu. Yang melewakanmu tidak akan bukan takdirmu. Bahkan gini deh mbak. Bahkan ketika kita bersembunyi maka takdir akan menemukanmu. Bahkan ketika kita berlari maka takdirlah yang akan menghampirimu. Nasya Allah. Kayak jodoh ya. Jadi buat teman-teman di rumah jangan khawatir. Tetap semangat. Dan ditunggu kontribusinya kalau sananya teman-teman dapat beasiswa. Oke. Sangat menginspirasi. Apa jadi merinding deh dengar kata-kata aku. Deg-degan aku sih. Lebih deg-degan. Emang beda sih ya. Fives-fivesnya gitu ya. Orang-orang berprestasi tuh ngomong gitu ya. Oke deh. Jadi teman-teman mungkin itu aja nih bincang-bincang kita hari ini. Dan mungkin kita akan lanjutkan dengan podcast-podcast yang gak kalah seru. Gak kalah menginspirasi. Dan nanti juga nanti bakal ada kesempatan kita mungkin next ya. Main-main games ya Pio ya. Next ya. Kan ditunggu. Iya. Nanti balik ke Kepahyang lagi. Kan balik ke Kepahyang nanti ya. Nanti udah lagi dong. Oke. Pasti. Oke. Thank you Pio. Thank you Pio. Thank you Mbak. Oke guys. Sekian podcast Intuisi pada hari ini. Aku Bella. Dan Irma. Pamit undur diri. And see you. Sub indo by broth3rmax